Di sekelilingnya itu ular yang menjaga Coba lihat Kenapa harus ular? Kan pertanyaannya gitu Ini kan gereja, kenapa harus ular? Dia maha tapi gak sadar Tuhan tiga-tiga-tiganya gak sadar dia? Gak sadar, jadi dia bisa menciptakan Tapi untuk ngerti kesadaran itu Jadi mungkin itu salah satu bentuk evolusinya Tuhan juga ya Dia turun sampai yang paling bawah Untuk mulai kembali kepada Oh, dia lagi Semakin banyak silaturahim Maka semakin kita mendapatkan banyak ilmu, banyak saudara Kami sangat berterima kasih kepada pengurus gereja Yang baik hati telah berkenan berbagi kepada kami Mari ikuti perjalanan kami yang mengasyikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami ada saat ini di gedung Apa namanya? Ini dari rumah ibadah dan juga perkantoran Atau rumah manajerial Dari namanya Persekutuan Theosofi Feo Theosofi Ini di Surabaya Kami ada di kota Surabaya Ini di daerah dekat Taman Bungkul, Surabaya Kita lihat ini logonya Coba naikkan di atas ini Nah, ini dia Logonya Agak minggung ya Bagi orang yang masih baru untuk melihat logo Akan dijelaskan oleh Sat Kenan Sebenarnya logo itu Di atas itu seperti Nazi Tapi di bawah kok Israel Logo Israel gitu kan Logo bintang David Nah, ini kan menjadi persoalan Nazi itu pernah menjajah orang Yahudi Kemudian itu kok jadi satu logonya Baik, begini ceritanya Yang kita ada sekarang ini Sambil menunggu nanti Insya Allah kita bisa bertemu dengan pimpinan jemaahnya Ini juga disebut gereja Gereja ya Gereja Sayangnya begini Keterbukaan Dewan Dan juga para orang-orang yang terhormat Di para majelis pengurus agung gereja Itu tidak mau menjelaskan kepada setiap orang Termasuk jemaatnya Tidak menjelaskan bahwa Denominasi-denominasi itu Banyak sekali yang maaf ya Dalam tanda kutip Bertentangan dengan ajaran Martin Luther, Zwingli, dan Calvin Iya dong Pasti berbeda itu Jadi ini Ini salah satunya Sekte kekristianan Ini salah satunya Ada berapa sekte kekristianan Sekarang ini 472 Ribu 472 dalam satu Misalnya provinsi Enggak, di dunia Seluruh dunia 500 ribu 500 ribu Denom Denom Denominasi Ini tolong bedakan ya Orang Islam Itu kalau NU Muhammadiyah Itu cuma organisasi Tapi sholatnya sama Ibadahnya sama Tidak ada perbedaan Al-Fatihahnya sama Misalnya baca surat Ulhuwallahu ahad Sama Tidak ada perbedaan Itu bukan denom Bukan Tapi cuma organisasi Persyarikatan Atau gerakan Perjuangan 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 Jadi jangan kaget ya Pemirsa Memang beginilah keadaannya Saya dulu disini Soalnya Jadi Saya menceritakan Di bawahnya itu Itu sebetulnya Tidak bisa dikatakan Bintang Daud Tapi ke Salah satu A-N-K-H Anak Anak Artinya apa? Artinya Satu huruf yang ada Di atas kepala Dewa Dewa apa? Maut dan kebangkitan Jadi dipercaya Dewa ini Mati Tapi dia bisa bangkit lagi Dan bisa menghidupkan orang Lalu di tengahnya itu Taf Salib Tapi di atasnya ada lingkaran Itu adalah lambang Bahwa ada satu Kekuatan Yang pernah Turun ke dalam alam maut Tapi mengacak-acak alam maut Lalu dia keluar dari situ Turun ke dalam kerajaan maut Kalau orang Kristen Pasti Sudah familiar Dengar kata ini Turun ke dalam kerajaan maut Bangkit pada hari ketiga Itu lambangnya Itu yang di tengah Jadi Putih Segitiga Dan hitam Segitiga itu Membentuk bintang Tapi bukan Star of David Tapi itu lambang Dari satu huruf Koptik Huruf Hieroglyph Jaman kuno Jamannya Remesis Jamannya Nabi Yusuf Alessalam Jamannya Nabi Yusuf Alessalam Bahwa itu menggambarkan Yang hitam itu Itu arahnya ke bawah Perhatikan Turun ke dalam kerajaan maut Kegelapan Bangkit Putih Bangkit Di hari ketiga Di hari ketiga Nah itu ada lambang Taf di tengahnya itu Taf Taf itu lambang Dewa kematian Yang bisa menghidupkan Begitu Nah disitu ada Satyan Nasti Paro Dan Yang lambang Taf mana Oh iya Lambang Taf mana Nah udah Udah semua Udah semua Coba lihat Itu yang Taf ya Taf itu lambang Mesir juga Lambang Kematian Dan yang Yang tengah Yang seperti huruf T Atasnya ada O Itu Taf Udah Sekarang perhatikan Di sekelilingnya Itu ular Yang menjaga Coba lihat Kenapa harus ular Kan pertanyaannya gitu Ini kan gereja Kenapa harus ular Itu Lambang Nahas Apa itu Nahas Nahas adalah Bahasa Ibrani Untuk Ular Yang dibuat Dari tembaga Oleh Nabi Musa Ditaruh Di padang gurun Dan di dalam Kitab Yohanes Dikatakan Yesus berkata Kepada murid-muridnya Seperti Musa Meninggikan Nahas itu Ular itu Di padang gurun Demikian juga Engkau harus meninggikan Aku Saya minta tolong Ustaz buka internet Secara cepat Ketik aja Nahas N-A-C-H-A-S Nahas Nahas N-A-C-H-A-S Sudah Ya Moses M-O-S-S-S Nahas Moses And Jesus Cepat saja Pemirsa Juga bisa Lakukan itu Ya Terus Ada gambarnya Ada Ntar saya Tinggikan warnanya Oke Nahas Moses And Jesus Gambar Yang gambar Gambar Nah itu dia Jadi Ular ini Ular ini Ular yang dibikin ini Itu adalah Penggambaran Jesus Ini Nahas Moses Nah tuh Ularnya Seperti lambang Nah itu Ularnya Seperti lambang Kesehatan Tau gak Ada tonggak Lalu ada Ularnya Nah itu Nahas Namanya Sudah Sudah tahu ya Moses Ada salib Penggambaran Yesus Dan Nahasnya itu Yesus Berarti dengan Kesimpulan Yesus itu Nahas Oke Sekarang hanya Nahasnya saja Nahasnya saja Nahas 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 S Spasi Snake Snake Biasa N A K Snake Nah itu dia Mana Maaf ya Ini gambarnya Agak ini Nuh lambangnya Nakas Nah ini Lambangnya Nakas Sudah ya Lalu Sudah kan ini Sudah disorat Sudah Dibesarkan Nah itu Lambangnya Salib Jadi yang disalib itu Yesus itu Dibilang Ular Oleh sebab itu Sudah disini Ular Maaf ya Jangan parah Juruselamatnya itu Ular Ini betul Nahas Ini salib Ya Ini ular Ya Teosofi itu Actually Internasional Jadi Yang bikin pertama itu Adam Lavaski Ketemu dengan Kolonel Orkot Tahun 1875 Kalau gak salah Iya Mereka berdua Dipilih oleh Government Pemerintahan batin Untuk diturunkan Teori Atau apa Pemerintahan itu Atau apa Batin Ya Batin Jadi bukan Bukan orang-orang Yang berbadan fisik Oh Iya Jadi mereka yang Menurunkan ilmu Teosofi ini Lewat Kodak Lavaski Sama Kolonel Orkot Ini awal-awalnya Oke Teosofi Actually Bukan agama Nah Ini It is only Teos Sophia Jadi Teos itu Tuhan Sophia itu Ilmu Kebijaksaan Jadi kalau Bahasa modernnya Mungkin Spiritual Science Kayak gitu Kira-kira Ya gitu Kira-kira Nah disini Semua agama Bisa nimbrung Jadi ada yang Muslim Ada yang Ini apa Yang generasi baru ini Tinggal Kita Ngawalin lagi Yang dulu Generasinya Jaman Belanda itu Banyak sekali Jamannya Angkatannya papi saya Papi saya sempat jadi ketua Sampai Sampai meninggal Itu Sekali Pertemuan ada Berapa ratus orang Ada foto-foto yang lama Dulu ya Dan banyak sekali Teosofi ini Nyekolahkan Tokoh-tokoh yang Dari Orang-orang Jawa Yang Ninggrat Seperti Sukarno Saya gak tau ya Tapi Muhammad Hatta Jadi kebanyakan Tokoh-tokoh Indonesia Yang Muhammad Yamin Yang pinter-pinter Itu Disekolahkan Teosofi Kebanyakan Negeri Belanda Jadi mereka juga Yang jadi Pencetus Kemerdekaan Indonesia Itu akhirnya Itu Kira-kira Tio Sofi Nah Sukarno sendiri Mampinya itu Ketua Tio Sofi Belitar Pak Sukemi Nah Pak Sukarno sendiri Waktu tinggal di Surabaya Dia sering Sering kali datang Ke Apa Perpusakan di depan ini Untuk pinjem buku Karena Pak Sukarno kan Pinter Delapan bahasa Kalau gak salah ya Buku-buku kita itu Bahasa Inggris Belanda Jerman Indonesia Sikit Nah Dia sering baca-baca Buku disini Ada Buku bahasa lain disini Bahasa misalnya Ibru Yunani Gak ada Gak ada Gak ada Kan yang bahasa Belanda Selanda Inggris Jerman Sikit Jerman Sambil jalan-jalan Sebenarnya kan karena Nyonya besar ini Sebenarnya berdarah Jerman Timur Bukan Dari Dari Rusia Matan Bahas Dari Rusia Dia orang Rusia Tapi ada darah Jerman Timur Wah gak tau Siapa? Pak mohon dirantu Ini ada Saya penasaran Ini tiang apa Pak namanya? Ini lingga Kayaknya ya Ini lingga? Misalnya lingga Kalau sekarang Tesla Yang bisa Lemparkan listrik Tanpa kabel Teknologi ini Seada dari Dari jaman dahulu Kala actually Tesla? Ya seperti itu Tesla Jadi ini simbolnya Lingga Kalau yang satu laki Satunya perempuan Di dalam ada tembakannya Atau gimana Kira-kira gitu Baik Pak mohon dibantu Di Saya membuat ini penasaran Mulai tadi Saya melihat Ini di depan tadi Ini kursinya Pendeta? Bukan Apa namanya? Kalau ada pertemuan Ketuanya duduk di situ selalu Ketuanya duduk di sini? Iya Apa statusnya ketua ini Pendeta atau? Bukan Bukan juga Hanya ketua Hanya ketua aja Ketua Tia Sufi Ini Kita Anggota kita itu Banyak sekali Pak Jadi dari Christian Dari Islam Jamannya papi masih hidup ya Ada Raden Mas Watmo itu Teman-teman Rakatnya papi Dia tinggal di dekat rumahnya papi saya Kalau Natal itu Selalu saling ingetin itu Ditelepon dulu Siang-siang Oh iya Natal ya Nakmis Di sebelahkan ada Gereja kita ya Jadi Penerapan teosofi ke Christian Jadilah gereja kita Nanti saya ajaknya 11 kali Pak Jadi Gereja kita itu Actually namanya Liberal Catholic Church Tapi Karena zaman Soekarno kan Bunyi-bunyi liberal itu kan Tidak enak ya Jadi Akhirnya diganti jadi bebas Padahal konotasinya kan Kurang-kurang bagus Bebas Nah kenapa liberal? Karena kita mempercayai Tiga hukum alam Yang bikin itu Gereja katolik bebas itu Biscop Redbiter Iya Bapak ingin ikutin ya Jadi Biscop Redbiter ini Kalau gak salah Ketua kedua Ani Besan Dia jadi Wakil ketua Dia juga Clearvoyant Milik tempat Minta tolong Bisorot Nah itu Ini namanya siapa Pak? Ani Besan Ini Itu ketua keduanya Ini namanya Ani Besan Kemudian Ani Besan Itu Biscop Redbiter Ini BW Len Ledbiter Ledbiter Oke Nah Ledbiter ini Karena seorang Tiosuf Pak Jadi dia itu Gereja kita kan Mengakui tiga hukum alam Yang utama ya Karma evolusi Inkarnasi Bahasa Indonesia ya Nah Sekarang gini Kayak Orang-orang yang kayak kita Pada umumnya Secara Saya baca Bahasa Islam ya Ngomongnya Mungkin Lebih kurang kita Seangkatan Niveau spiritualnya Bandingkan dengan Bapak semua dari Jakarta ya Iya Di Tanjung Merah Kalau disana Apa ya Tanjung Priuk ya Iya Yang kesenggol dikit Main pukul gitu Itu yang Orang yang masih sangat cereat Atau mungkin belum cereat gitu ya Iya Bandingkan dengan Bapak kita Gusdur Jauh ya Kita aja jauh Apalagi orang-orang yang kayak gitu Jadi kalau dalam kali Satu kali hidup ini Nggak mungkin dong Orang kayak gitu Bisa jadi seorang Gusdur ya Nah Karena itu Gereja Katolik Bebas ini Dibikin liberalnya itu Untuk Supaya Orang yang datang Jadi yang Yang nifunya seperti kita Yang nifunya seperti di bawah itu Atau yang sudah tinggi Itu bisa nangkep Ajaran gereja Menurut nifu masing-masing gitu Kayak kayak gitu Apakah Gereja Katolik Bebas di sebelah ini Santo siapa namanya Santo Bonifatius Bonifatius Apakah berada di bawah Maui Maui itu apa Majlis Agungan Indonesia Yang Katolik Iya Bukan Loh ini gereja Katolik Nggak diakui Oh tidak diakui Kita suruh ikut Nama yang Kristen Baik Itu manusia lah Pak ya Biasa di mana-mana Jadi itu gereja Sedangkan tadi Pak siapa Gunarji Gunaria Gunaria Bilang bahwa Ini bukan 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 agama Oh yang Teosofi Iya Teosofi Tapi Bapak bilang bahwa Perkembangan dari Teosofi ini Ke arah sana Ke arah Gereja Bebas Bukan Jadi Teosofi Diterapkan ke Christian Jadilah gereja Katolik Bebas Teosofi Diterapkan ke Christian Maka jadilah gereja Bebas Yang tidak berada di bawah Majlis Agung Wali Indonesia Atau Kepasturan Serta Kesusteran Di Republik Indonesia Serta Fatikan Nggak Sama sekali Fatikan tidak mengakui juga Bang Oke Anggutanya banyak Sedikit 30-40 orang Masalahnya di tempat kita itu Saya kalau Kalau cerita ke Anda ya Iya Asik Saya cerita asiknya Gereja saya dulu Asiknya gini Anda Muslim Ada yang Buddhis dan sebagainya Mau datang ikut Misa Mau go Disebutnya Misa Tapi Ada Misa nya Setiap hari Minggu Setengah 10 Di sini atau di sebelah Di sebelah Oh di sini tidak dipakai Untuk Misa Ini untuk meditation Untuk pertemuan aja Pak Pertemuan Kita diskusi Diskusi tentang Ya tentang segala hal Tentang spiritualism Apa spiritualism Teosofi itu Filsafat Spiritualism Dan Teos itu juga bahasa yang dipakai Saya senang ketemu Pak Gunaria Gunaria ini Karena Teos itu dipakai di Bebel Di mana? Di Alkitab Perjanjian Baru New Testament Karena Teos itu Nomor konkordansi atau pencatatan huruf Atau kata di dalam New Testament Atau Yunani Koine itu G143 Disitu disebut Teos itu Sebagai pengejauhan tahan Dari dasar kata Zeus Mohon maaf Karena kan Zeus Dia Dei Deo Lalu Teos Lalu terakhir Dei Dei Maka itu ada lagu Maaf ya Kalau dikatolikan Ada Aklus Dei Aklus Dei Kitolis pekata mundi Apakah Bapak pakai Aklus Dei di sebelah? Itu pertanyaan saya Tidak ada Lain-lain Tidak pakai Aklus Dei Kita ada misanya Cuma Tidak Tidak sama persis Dengan katolik rumah punya Misa itu kan Kata-kata Sanctus Kata-kata dari Tahta Suci Papal Dipakai disini? Tidak ada Oh tidak ada Jadi gini Pak Oh jadi pakai apa? Saya cerita dulu ya Katolik ini Seperti Islam ya Kan ada NU Ahmadiyah Ahmadiyah Segala macam ya Oh itu lembaga Itu bukan Bukan Denimitasi Bukan Itu lembaga Kemasyarakatan Katolik pun Roma itu yang terbesar Dia punya banyak aliran kan Ada katolik kuno Ada katolik ortodoks Anglikan Nah salah satu Katolik bebas ini Pak Oh ini salah satu aliran Iya Tapi tidak diketahui oleh Majelis Agung Wali Indonesia Maksudnya mereka tahu Tapi mereka tidak mau Masukkan kita Kedalam Kedalam Departemen Agama Katolik Apakah ini tidak meminta Pertanggung jawaban Karena ini kan katolik Tulisan di depan itu Besar sekali Gereja katolik Berarti Majelis Agung harus tahu Enggak Uskup Agustinus misalnya Enggak Enggak mau mereka Enggak mau ngakuin Oh I see Baik Jadi sudah dari jamannya Saya masih Saya masih kelasima SD Di sini dulu Jadi mulai kecil Ya itu sudah jadi Polemik ya Waktu kita daftarkan Departemen Agama Katolik Sudah di depan Dadaftarkan Sudah Tapi mereka tidak bisa Sudah Sudah Suruh masukin Kristen Kristen menerima Berarti Dewan Gereja Sekarang di bawah Dewan Gereja Indonesia DGI PGI Protestan Berarti masuknya Bukan karismatis Ya bukan Bukan Protestan Masuk ke dalam Apa Kan ada dua ya Agama Katolik sama DGI Dewan Gereja Dan PGI Persukutuan Gereja-Gereja Indonesia Saya tidak mengerti Pak Ada dua disitu Yang karismatis Itu berbeda dengan yang Dengan yang protestanik Protestanik itu ada Gereja GPIB misalnya Lalu ada HKBP Orang-orang itu Yang pakai ini loh Pak Duduknya sama seperti ini Dan jadi apa Ada Dano Lalu ada 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 Apakah di sebelah Ada Ada juga Jadi kalau Bapak Saya ingin tahu Jam setengah 10 Setiap hari Minggu Jadi ada misahnya Itu namanya misah Pak Kalau ada perjumpaan krus Iya misah maksudnya Cuma sama Katolik Lama gak mau ngakuin mereka Ya sudah lah Itu urusan manusia Gak maksudnya gini Karena Saya melihat itu ada tulisan Katolik Jadi Ketika Bapak bilang misah Dan ada perjumpaan krus Berarti ada nama Yesus disitu Ada Ada Sebagai apa dia disitu Ya sebagai Tuhan kita Wah mudah Alhamdulillah Alhamdulillah Saya lanjut ya Saya lanjut ya Bapak ketua Ketua disini Enggak bukan Pak Murus Pak Dhani Ya Silahkan silahkan Pak Supaya gak loncat-loncat Iya Betul Mungkin menenai simbolnya Tia Sofie ya Tuh Pernah tahu Mungkin Apa pernah baca di Youtube dan sebagainya Kalau gak salah Yang atas itu Apa Om Om ya Jadi Itu adalah simbol pertama Dari pembaharan Lalu yang kedua itu Di bawahnya adalah Swastika 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 itu juga Simbol dari pembaharan Yang saya pernah Diceritakan sama Toko senior kita Yang banyak baca Tentang buku Tio Sofie Saya gak pernah baca Buku Tio Sofie Tapi Cuma nyerap-nyerap Dari ceritaannya Temen Apa Temen Dan orang-orang yang lebih senior Lalu saya potong sedikit Maaf Binta maaf Tulisan beliau Nyonya besar Itu dasyat Tau Tidak suka Itu pembaharan sama Nasi Ketemunya sama LNG White LNG White Wih Saya sempat merinding Merinding ya Tau Bapak Bapak mungkin tahu ya Secret Doctrine Pernah Saya sempat Di situ Secret Doctrine itu Apa Salah satu Yang dipakai oleh Apa namanya Einstein Waktu dia meninggal Jadi kayak Bebelnya dia Di pinggirnya temen itu Kalau zaman sekarang Distabiloin gitu ya Dicoret-coretin Jadi mungkin dia Nemu EMC Quadrant Itu juga dari Secret Doctrine Itu sebabnya Ada pandangan orang Bahwa sebetulnya Dia Christian Dia bukan Christian Dan dia bukan Jewish Demikian Kalau kita arahkan ke sana Silahkan diteruskan Lanjut ya Swastika itu Kalau diputer Dia kan muter Searah garung jam Kebalik dengan Swastika yang negatif Punyanya Hitler Ya Buntutnya ke kanan Jadi kalau diputer Ke kiri larinya Nah Di dunia ini Semua ilmu itu Adalah murni Ya Tinggal kita mau pakai Yang bagus Yang putih Atau yang hitam Kayak gitu Nah Kebetulan yang Swastika Hindu Dan swastika yang dipakai Diosofi ini Artinya itu gini Jadi pembabaran itu pertama Terpecah jadi Subyek dan obyek Terus kedua Terpecah jadi Positif dan negatif Itu awal-awal Awal mula pembabaran Nah Orang ke Jawa Dengan ke Jawanya Dia suka Apa Nyekar bunga Di permahatan Itu Swastika Joli Seperti itu Nah ini udah lari ke dogmatis pak Kalau udah begini kan Dogma Dogma Iya pengajaran secara Alam Yang bukan Just mania Three dimensional Ya kayak gitu Silahkan pak Lanjut ya Bahwa itu ular yang Gikin Itu adalah simbol dari incarnation Nggak akan berhenti Sampai kapanpun Oke Kalau sang Buddha bilang Kalau kamu mau berhentiin incarnation Ya Yuk udah lepas semuanya Dan moksa Iya Ya gitu ya Dari moksa Moksa Wah Ini selesai pak Moksa Peran Bapak sampai Hari Minggu disini Sampai besok Enggak Saya besok ada harus mengajar dengan Apa mahasiswa Balik ke Jakarta Enggak di Malang Di Malang Iya Kalau kebetulan dokter Dhani Bisa datang kesini Wah asik bisa Lebih dalam Wah saya seneng sekali pak Saya seneng Karena saya pernah mendapatkan Ini dari 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 apa Keilmuan seorang pengajar Yang ada di Negara Belanda Di Netherlands Ketika Saya suka sama Apa Saya suka sama hal-hal Yang bersifat sejarah Tapi yang valid Nah ketika kita Berhadapan dengan Teosofi Itu dari mulai Om Swastika Lalu Tov Lalu Lalu Itu yang seperti Bintang David Tapi bukan Bintang David Lalu Tuh bener kan Tadi saya bilang Bukan Bintang David Dan Bapak Siapa namanya Gunaria Gunaria bilang juga bukan Nah itu Itu saya Terpentok dengan Beberapa buku Contohnya adalah Buku dari Salah satunya buku beliau Yang terhormat Nyonya Bahwa itu Ular yang di sekeliling itu Adalah penggambaran Dari Dari Bilangan 24 Nomor 1 Ya bilangan 24 Nomor 1 Ketika Moses Atau Moshe Rabbeinu Moses Itu Menghadapi rakyatnya Yang di Kena tulah Dari Tuhan Di pedang gurun Orang Israel Dipatuk ular Lalu Tuhannya Orang Israel Bilang Buat dan naikkan Bagimu Ular Tedung Dari Tembaga Lalu Moses membuat itu Dan dinaikkan Dengan salib Dan setiap orang yang Memandang salib itu Dia disembuhkan Itu adaptasinya Kepada Yohanes 7 Nomor 41 Ketika Yesus beri Kepada Murid-muridnya Aku Ditinggikan Bagaikan Musa Meninggikan Ular Tegul Nah ini Saya dapat Dapat Filosofinya Dari 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 Bahwa Ular Yang Diskeliling Itu Namanya Nahas Pak Nahas Namanya Itu Kalau Dilihat Dari Nomor Setiap Kata Dalam Bahasa Kitab Ibrani Itu Dikasih Setiap Kata Dikasih Nomor Namanya Strong Concordance Itu Dikasih Setiap Kata Ada Nomor Ada Nomor Nomor Dia Ini 3385 Dan Dia Ini Penguasa Dunia Kematian Dan Dunia Kebangkitan Yang Melepaskan Orang Dari Alam Maut Itu Gambar Tough Itu T Lalu Di Atas Kunci Artinya Ang Itu Berasal Dari Lampak Setelah Ular Itu Adalah Incarnation Saya Masuk Ke Bintang Seginam Kita Lebih Gampang Bicara Yang Dua Warna Yang Sekitiga Kebawah Itu Simbol Dari Alam Fisik Badan Fisik Astral Perasaan Kasar Pikiran Kasar Itu Simbol Dari Badan Kita Badan Fisik Ini Punya Jiwa Yang Badan Itu Sifatnya Suka Seks Males Suka Tidur Lawanya Atna Kehendak Jadi Bapak Tahu Ya Kalau Bapak Sudah Punya Kehendak Kadang Tidur Dua Hari Tidur 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 Itu Sifatnya Jiwa Yang Astral Tadi Yang Kasar Itu Replika Dengan Badan Budi Yang Disimpulkan Tidur Cinta Kasih Nah Ada Dicebut Juga Nama Itu Ada Satu Terus Yang Mental Rendah Yang Suka Ngakali Suka Apa Pokoknya Jelek Ya Suka Mujukin Orang Dan Sebagainya Itu Replika Dengan Mental Luhur Mental Luhur Itu Saya Contohkan Seperti Nobel Contohnya Dia Kan Seorang Yang Idealis Dia Kelihatan Orang Yang Suka Ngerowokin Gunung Ketinggutan Itu Kasian Makanya Dia Nyiptakan Dinamid Untuk Supaya Setelah Dipembak Dipomplom Terus Tidak Susah Ngerowokin Satu-satu Eh Ternyata Dinamid Ini Dipakai Untuk Bunuh Orang Sama Orang Orang Yang Lain Saking Kecewanya Dia Akhirnya Seluruh Kekayaannya Dia Plus Apa Hak Patenya Dia Dipakai Untuk Nobel Prize Itu Bunganya Setiap Dua Tahun Atau Setahun Sekali Banyak Debu Loh Pak Debu Semua Kalau Badan Fisik Kita Sudah Bisa Menyatu Dengan Jiwa Muncullah Angk Atau Kunci Kehidupan Pak Izin Bertanya Ini Siapa Sosok Bercahaya Itu Di Shambhala Itu Di Tibet Itu Ada Lembah Namanya Shambhala Kalau Waisak Kalau Hari Raya Waisak Itu Sang Buddha Menurunkan Datang Untuk Menurunkan Kasih Ke Umatnya Ini Mix ya Ada 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 Buda Bapak Mau bicara tentang Islam Saya juga Bicara dengan Bahasa Islam Bisa juga Jadi Bukan kita Nyampur ya Tapi Sebentar Ini Pak Mumpung 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 Nyampung Mumpung Pak Gunaria Begini Karena Bapak Bicara tentang Islam Ini saya penasaran Dengan Satu sosok Mengenakan Maju Yang Mirip Seperti Orang India Ini orang India Tapi Ini kalungnya Kalung Teosofi Saya tadi Cerita belum Selesai Pak Yang Papi saya punya Teman itu ya Nah Pak Admo itu Seorang Muslim Terus dia Dibilangin Oh ya Nanti malam aku jemputan ya Bangun Satu Umurnya 80 lebih Waktu itu Ya Jam 11 Ditelepon Misalnya Jam 12 Malam kan Udah Papi saya Njemput lewat Dekat rumahnya dia Terus kesini Dia kalau duduk Mereka berduduk Duduknya berdua Di belakang sendiri Papiku sama Pak Admo ini Pakai kopya Pak Di dalam gereja Terus kalau Dia kan ngerti Dari Teosofi Dan ikut Sekolah Esoterik Schoolnya ya Jadi kalau Sudah Dibagikan tubuh Dara Kristus Habis Ekaristi Macu Pak Admo nya Dikasih Jadi Anda-anda Walaupun bukan Bukan seorang Katolik Rumah Atau Katolik Bebas sekalipun Kalau Anda datang Terus hatimu terpanggil Untuk Untuk Ngambil tubuh Dan dikasih Di gereja kita Itu Itu kelebihan mungkin Dari gereja kita ya Sedangkan kalau Gereja Katolik Rumah itu Bapak Katolik Rumah Bapak Katolik Rumah ya Bukan Saya musik Enggak Ngomongnya kayak Orang Katolik Aku takut gitu Terus kalau ngomong Kotot-kotot Setelah Kainama ini Lebih Katolik Daripada Orang Katolik Saya mau cerita Saya punya tante Di Malang gitu ya Terus Pas Hari minggu kan Kebetulan aku Di rumah Di rumahnya dia Ikut ke gereja Ini Pak Gandoli Eh Tidak boleh maju Kamu Kamu bukan orang Katolik Rumah Katanya Padahal aku gede kan Tantamu kecil Tidak peduli aku maju Nah yang depan kan Lebih pendek Seperti Bapak gitu Tainceng Oh yang katanya di atas Dikasih Ambil lah makan Karena saya sudah terbiasa Dari kecil konsep saya Di gereja saya gitu Pulang gereja Bertengkar lagi Pak Ditanyai sama Tantamu Tidak boleh kamu dosa Kalau di sebelahnya itu Perjamuan Sama juga Prosesinya Seperti Misa Ekaristi Ada Ekaristi Ada Ekaristi Ustaz Ini adalah Gereja Katolik Aliran bebas Bukan Aliberal Katolik Jadi Di sana Kita Kita boleh Jadi gini ya Kalau Katolik Rumah itu Dogmatis Jadi Kudu nurut Apa yang gereja bilang Kalau gereja kita Enggak Doctriner Jadi Kasarnya gini Aturan utama Gereja yang pegang Tapi penerapan Dalam hidupan sehari-hari Tergantung dari Anda-anda masing-masing Disitu Letak liberalnya Jadi Pak Ini Aliran liberal Sehingga Orang dituntut Untuk cerdas berpikir Coba Sebutkan dalil Di Bible Yang menyatakan Yesus beragama Katolik Tidak ada Tidak ada Tidak ada Ada Adanya Agama Islam Agama Islam Yesus itu beragama Islam Dalilnya Namanya Markus 12 29 Sampai 32 Sekali lagi Bahasa Arabnya Bahasa Ibraninya Semai Israel Adana Eloheinu Adana Echad Lo Adana Lecha Elohim Akhirim Al-Panai Demikian Dan beliau Solat Subuh Tengah malam Zuhur Asar Beliau dihitan Beliau tidak makan babi Beliau menjaga dari makanan haram Tidak minum kamar Dan yang terakhir adalah Beliau melakukan Hagah Hagah itu apa? Hagah itu adalah Nomor Konkordansi Hagah 2287 Sekali lagi Hagah 2287 Nomor Konkordansi Bahasa Ibrani Dan beliau Tawaf Dimana? Makkah Sehingga ketika Orang-orang Yahudi yang sekarang Dan dulu itu Mengenal Satu pola pendidikan Namanya Bet Midras Yang dipimpin oleh para Rabai Yang untuk selanjutnya Turun kepada Kebesaran Patriak Kalau Bapak pernah dengar Patriak itu Patriak adalah pimpinan Dari gereja-gereja Ortodoks Di Timur Wilayah Timur Contohnya Pusatnya ada di Bizantium Dan juga ada di Cairo Di Mesir Nah mereka ini Menjadi Patriak Dari Patriak Nanti turun baru Pak Ke Keuskupan Keuskupan itu Dimulai dari apa? Bruder Paling muda Bruder Lalu Prater Prater Uskup Uskup Moksinyur Moksinyur Lalu persiapan Untuk jadi Pope Paling tinggi Bingung Orang Katolik Sedang Penginjian Bapak ini Muslim Apa Katolik Makanya Semuanya Peradaban Pemahaman Tentang Jesus Di dalam Kekatolikan Yang mengalur Kepada Patriak Papal Atau Pope Papal Patriak Lalu nanti Lari kepada Para Rabuni Para Rebai Yang panjang-panjang Ini jenggot itu Mereka mengenal itu Dalam Satu hal yang utama Bahwa Yeshua HaMasiyah Atau Isa HaMasiyah Ini He's only human Dia adalah hanya seorang manusia Yang mendapatkan kelebihan dari sesuatu yang tidak nampak Turun Menyertai dia Untuk mengabarkan cintanya pencipta yang tidak nampak itu Kepada setiap manusia Dan harus diikuti Dan pesan terakhir adalah Apabila aku telah selesai dengan tugasku Akan ada seorang yang meneruskan Aku Dalam bahasa aslinya Bahasa aramehnya adalah Al-Tit-Khalon Khaifah Menakhma Hik Waduh berat ini Al-Tit-Khalon Khaifah Menakhma Etmaq Ahmad Muhammadin Bihota khasta Biyalah Hiko Mantaqin Begullah Muhammadin Zedwadi Bezeri Benot Yerushalayim Gereja iklesi ini akan disatukan Oleh cintanya Manusia Laki-laki yang datang setelah aku Sehingga begini pak Saya sangat suka Ketika diajak oleh Ustaz Ipung Dan Pak Gunaria mau menerima saya Saya sangat suka sekali Karena saya mendapatkan Masukan pengetahuan yang luar biasa banyak Bahwa ternyata ada Ada satu pola pemahaman Liberal atau kebebasan Di dalam gereja katolik Barak Allah Minta tolong dibantu Dijelaskan ini Mulai tadi saya penasaran ini Ada palu Seperti hakim Ini mahkamah konstitusi Ada juga Ini apa pak Kelindingan Papi saya Papi saya kan jualan barang antik dulu Jadi kalau Dulu kan ada gedung di sebelah itu Semi permanen ya Ibu-ibu nyiapin makanan Dan sebagainya Kalau diajak meditasi itu Di belapang itu paling cepat Limpin 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 Terus palu ini Meditasi Ada 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 Enggak ini teman-teman kita yang punya sushi Ini aja Suka Oh iya Ada lilin Enggak juga Ini parfum Bukan untuk Anti nyamuk pak Satu hal Satu hal Minta tolong kamera shoot Ini ada tali Tali kapal ini Kofrengkinya ini Apa Bikin 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 tori Untuk Untuk susinya Jadi Dari Apa Filsafat Jepang itu Ada tali itu Ada Dikasih kertas Dilipat-lipat gitu Artinya Seperti Filsafatnya ya Seperti Enggak kebetulan Dia ditaruh sini Gitu aja Iya Iya Swastikanya Palunya Palunya itu cuma Untuk Kalau rapat Untuk gedokin Apa Putusan Palunya ada Swastika ini Ada juga Labang Swastika Di sini Ini beda ya pak Dengan nazi ya Bukan Nazi kebalikannya Nazi kebalikannya Tapi hampir sama ya Ukurannya Iya Persegi Cuman kalau diputer Selalu Searah jarum jam Itu yang betul Searah Mau maaf Dengan segala rasa hormat Sebagai penutup ya Ustaz Kiputi Karena kita akan bersiapkan sore Ada ajar Iya Gak apa-apa Ini Saya suka lihat ini Karena ini saya pernah lihat Dulu pertama kali Di buku beliau Iya Buku Bapak ngerti ya Jadi ya Saya suka baca ini Kenapa Karena beliau Bersama Tuhan yang mulia itu Yang menuliskan buku tersebut Itu memasukkan kata ini pak Bukus Kata ini adalah Kata yang dipadankan Dengan iman kristiani Atau katholik Itu kepada kristus En-rk En-rk En-ho-logos En-ho-logos Prostanteon En-ho-theon Ho-logos Itu Yohanan 1 Pasal 1 Sampai 14 Itu cerita tentang ini pak Logos Dan ini masuk di dalam Satu kerangka Pemahaman Yang Bapak bilang Bukan agama Melainkan adalah Silahkan dengan segala rasa hormat Bapak terangkan Spiritual Apa Spiritual murni Jadi ini adalah Simbol dari Jadi Saya nangkepnya ya Secara lebih kurang Tuhan yang maha itu Berarti Yesus Bukan-bukan Tuhan Tuhan Alam Semesta Yang maha Itu tiga juga soalnya pak Satu dua tiga Sifatnya tiga Oh kayak trinitas Ya Jadi Brahma, Wisnu, Siwa Sama Sama Seperti itu Murni Tiga sifat Ngerti pak ya Seperti Atma Terus Budi Terus Catat baik Nah Itu Dia itu Maha Tapi tidak sadar Makanya beliau ini Butuh untuk Apa Bukan Encarnation Tapi Turun itu Sebentar Yang naik itu Evolution Turun itu Envolusi Sampai menjadi meter Untuk mengerti Kesadaran saja Oh Itu intinya seperti itu Jadi Logos yang tidak nampak ini Mengambil bentuk fisik Untuk memperkenalkan Kepada semua Untuk Untuk tahu Tentang kesadaran Oh Tadi Tidak tahu Tentang kesadaran Dia Dia maha Tapi tidak sadar Oh Kayak gitu Tidak 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 Jadi Dia bisa menciptakan Tapi Untuk mengerti Kesadaran itu Jadi mungkin itu Salah satu Bentuk evolusinya Tuhan juga ya Dia Turun sampai Yang paling bawah Untuk mulai Kembali Kepada Dia lagi Nah ini Ini pembagiannya Jadi alam fisik itu Dibagi Jadi tujuh alam Astral itu tujuh alam Mental itu tujuh alam Terus sampai Ambil atas Bisa begitu ya Baik Pak Teman-teman saya Yang aku Kurang-kurang Kalau bisa hari minggu Bapak janjian Dapat datang ya Tak ajak Supaya teman-teman Yang komplit datang Akan catat nomor HP Bapak Pak Mohon dibantu Terakhir Sebelum kita tutup Mau ke sebelah juga Ya Sebelum itu Kitab sucinya Teosofia Tidak ada Tidak ada Jadi alam Pake Bible Bisa jalan itu Pakai apa Oh kalau Gereja ada Ada liturginya Kalau Teosofia Bapak nanya Teosofia tadi Alam semesta Alam semesta ini Kenapa Karena ada salah kaprah Dari orang Menurut Menurut Teosofia Bukan menurut sejarah Menurut Teosofia Itu Ada Ada salah kaprah Tentang Freemasonry Freemasonry Lambangnya apa Kata ini Lodge Perkumpulan Ada ruang Ada orang Berkumpul Seperti ini Kursi-kursi Lalu berdialog Nah ini Lodge ini Dibikin jadi Lodge Lodge itu Lambangnya begini Jangka Lalu ada penggaris Di bawahnya Saya kalau bisa Coba Jelaskan secara global Ya Teosofia itu adalah Ilmu murninya Ilmu murninya Ada yang dipakai Seperti Hitler Dipakai untuk Kekuatannya sendiri Untuk masai dunia Atau Eropa Nah Ada dua aliran Yang satu Satria Templar Satunya Freemason Dia pakai Untuk Kepentingannya Mereka sendiri Nah itu yang saya mau Banyak orang Yang tidak mengerti Mencampur adukan Teosofia dengan mereka Jadi Akhirnya Konotasinya jadi negatif Padahal kita Actually Teosofia ini Ilmu murninya Ilmu murninya Kan sama dengan Apa ya Pisau misalnya ya Kan kalau Bapak produksi pisau Kalau dipakai Untuk memotongin bawang Positif gitu ya Tapi kalau untuk Nodongin orang di pasar Jadi negatif Tapi tetap ada hubungannya ya Pak ya Ada Mungkin mereka itu Dulunya orang-orang Tioofi Tapi mereka pakai Untuk kepentingan sendiri Jadi kayak gitu Ayo Lanjut ke sebelah Ini sampingnya Gereja Teosofi Tapi ini sudah berbeda Ini di dalam Ada Yesus Yesus Ini adalah Sangat identik Dengan gereja katolik Karena tempat duduknya Ada tempat untuk bertelut Ini matrasnya Spons Kemudian Ustadz K yang akan Memperagakan Baik Nah Ini Untuk Doa Kalau di katolik Sejati Ini untuk doa Salam Maria pertama Salam Maria 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 Al-Din Udkha'abidim Udkha'amistayim Udkha'amistayim